Intro Allah nur langit dan bumi Cahayanya bagaikan miskah Alhamdulillah Assalamualaikum 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 itu, mencari yang paling mudah yang mana sementara kalau ala ibadah, tulmut telah poh, hanya kehidupan dia diwarnai dengan ibadah kepada Allah dengan kesadaran diri, kesumbuhan hati, pohonnya dia adalah seorang hamba yang harus tunduk kepada maulahnya, pemiliknya sehingga apa yang dia lakukan dalam kehidupannya tidak lain adalah mengabdi kepada Tuhan kita juga sampaikan ada beberapa arti dari huruf-huruf yang berasal dari abadah, ayin, ba, dan gal ayinnya arrofabila haton mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya ayin mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya bagaimana artinya bahwasannya seorang yang arifbillah yang mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya dan tentunya dia juga mengenal dirinya itu sebagai apa di hadapan penciptanya maka dia tidak lain adalah seorang hamba dan seorang hamba maka dia akan mendahulukan atau dia akan memilih keinginan maulahnya tuannya pemiliknya daripada keinginannya dia akan dahulukan keinginan Tuhannya perintah Tuhannya akan menjadi salah satu sebuah yang dia cari dalam kehidupannya hanya hidupnya dipenuhi dengan mengaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala perintah maulahnya sehingga dusta kalau ada orang yang mengaku dirinya arifbillah tapi masih punya keinginan harusnya yang arifbillah padahal dia meleburkan keinginannya untuk keinginan Tuhannya atau dia serenahkan keinginannya untuk keinginan Tuhannya demi mematuhi keinginan Tuhannya perintah dari maulahnya itu orang yang arifbillah dia mengertai putratnya mengertai posisinya apa yang harus dia lakukan dia tidak memilih ini dan itu apa yang diperintah oleh Tuhannya itulah yang dia takus anakan sami'na wato'na setelah-setelah seperti itu ini huruf dari kata ambadah bergantung peduli dengan manusia kalau ada orang yang mengaku sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala tapi masih tidak peduli dengan yang lainnya sesama makhluk maka dia dusta sebagai penghambanya atau dia penghambanya yang sekedar saja yang nanti masuk dalam ketabari menelakul ibadah asal ibadah saja kadang peduli dengan orang lain kadang tidak kita lihat dalam doa bagi dengan Nabi Surah Allah apa yang diminta luna lium mohon dalam doanya Allah ma'ah yini miskinah wamid miskinah wah surni wujum roti al-masyaki luar biasa kepedulian Nabi kepada orang-orang lemah sampai doanya pun yang dia panjatkan yang dia sampaikan kepada Tuhan supaya dia ingin hidup sebagai seorang miskin atau bersama orang miskin sebagai seorang miskin meninggal dalam keadaan miskin dan digabungkan bersama kelompok orang-orang miskin jadi rupanya orang-orang miskin dengan keduduknya yang luar biasa mata Allah subhanahu itulah tangan-tangan Tuhan dan kita sering menemukan beberapa hadis kutsi yang berkaitan dengan beberapa Nabi berdamping Musa atau Nabi yang lainnya ketika dalam hadis kutsi itu berapa kali berapa hadis sebenarnya oleh syarat kisah Allah merintahkan atau menekur kepada berapa Nabi kenapa ketika aku sakit kau tidak menyengupu tentunya Nabi tersebut herat bagaimana mungkin aku sakit kepada Tuhan berkasa kata Allah bukan itu maksudku maksudku disana ada hamba-hambaku yang sakit kenapa tidak aku cenggu kenapa tidak kau kemirahkan kenapa tidak kau menghibur sehingga bisa meringankan penderitaannya atau mungkin tentang menengah hamba yang lapar dalam diskusi katakan kadang kau tidak beriku makan padahal aku lapar tapi itu mengatakan bagaimana aku memberikan makan kepadamu padamu adalah mahakaya kalau Allah menjala bukan begitu maksudku walaupun disana ada hamba ku yang telah parah lama tidak kau bantu lama tidak kau beri makan dan kisah-kisah semacam itu itu menunjukkan kepedulian guna yang ketiga adalah gal huruf akhir dari abadat dahar dunia mengusir dunia dari hatinya kadang kita pernah mendengar sebuah hadis nanti perlu kita kembali seorang tidak akan masuk sulga kalau dalam hatinya masih menyimpan rasa cinta pada dunia walaupun sebesar kecil hati dan kecil sekali satu putih pasir mungkin atau lebih kecil masih ada kita simpan perasaan cinta akan dunia dalam hati kita walaupun sekecil itu warah maka kita tidak pernah untuk masuk sulga dan inilah hakikat dari penghambat dari karakter seorang hambat terus menghilangkan rasa cinta pada dunia dari hatinya bukan berarti tidak bergaul dengan dunia tidak memanfaatkan dunia bahkan dunia itu banyak membantu manusia tanpa dunia gimana kita akan masuk sulga dunia tempat yang mulia sebenarnya dunia masuk atur akhir dunia itu adalah akhirat bahkan kita nanti di akhirat kita jangan sekali kita mencela dunia orang mencela dunia itu orang-orang sudah mahkom yang tinggi itu hanya terjadi di zaman oleh memahami ada orang mencela dunia seorang yang jahil seorang yang abid kenapa salah dunia apa salah dunia bukan dunia itu adalah tempat ibadah tempat di situ para ambia mohon memanjatkan doa-doanya menangis dan menajak beribadah berdakwa jangan jalan kalau kita tidak tahu jangan ikuti ikutan orang-orang yang mencela dunia mereka punya makkom sendiri dan yang dia celah itu seperti apa dunia seperti apa bagaimana orang-orang tersebut mencela dunia itu orang sesuai pada makkom tinggi sebenarnya kita seperti orang awal dan ikuti kita seperti itu yang penting kita punya telah oboh ucapan dari Syedul Al-Bidin dari Imam Sajjad itu yang berikan dimensi tentang zuhud sangat padat zuhud berarti kita tidak boleh berkawal dengan dunia atau manfaatkan dunia jadi zuhud itu berarti kita tidak boleh yang memiliki sesuatu tidak mahal kita untuk memiliki sesuatu boleh kita mencari harta sekaya sebanyak-banyaknya tidak menjadi orang kaya jadi masalah yang yang bantang datang berkese berarti kita tidak boleh memiliki harta tapi jangan sampai dunia itu atau sesuatu itu menguasai kita memiliki diri kita yang yang beli buka atau amulah amulah yang melihatkan sepot jangan sampai sesuatu itu memiliki kita menguasai kita kita dibawah kendali sesuatu itu ini sabda-sabda yang singkat seperti ini yang padat memberikan cara yang praktis untuk menghadapi dunia bisa kita telah ada tentunya ini ingkasan dari yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya terkaitan dengan hati tentang udhiyah dari ibadah pelakunya disebut adil dari ubudiyah pula hamba'an pelakunya disebut abdun ini mahkam yang luar biasa semuanya rahmatullah kita akan melihat lagi berapa firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat ad-raiyyat ad-56 Allah berkirmang Bismillahirrahmanirrahim 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 tidak aku ciptakan jendan manusia kecuali untuk kita kecuali untuk mengamdi kita ketika mengartikan beribadah di sana adalah beribadah yang asal-asal tidak tapi kalau ibadah itu mutlaku ibadah yang serius ibadah yang sungguhan ibadah yang memenuhi kehidupannya ibadah yang menyertai dengan kesadaran diri tidak mungkin Allah dalam ayat itu merindahkan supaya cinta manusia menjadi orang-orang yang asal-asalan beribadah kadang menjalankan perintah Tuhan kadang tidak tidak mungkin yang dituju oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam tujuan penciptaan itu adalah penghambaan yang yang sebenarnya yaitu ibadah mutlaku atau buddhi ibadah yang sempurna yang yang dalam ayat ini nanti ada satu ayat lagi yang kita sebutkan kita bisa mengambil beberapa kerincian tentang penciptaan ini kalau Allah ketika menciptakan punya tujuan dan tujuan atau punya sebab kenapa Allah menciptakan manusia karena sebabnya ada tujuan akhir itu apa penghambah ayat ini menunjukkan bahwa saya Allah langsung kepada fokusnya intinya inti manusia diciptakan apa itu menjadi seorang menghambah mengabdi ini ilah ro'iyah namanya sebab penciptaan yang kita katakan dari tujuan akhir tujuan akhir itu apa dari penciptaan manusia itu menjadi seorang hamba hamba yang sejati di sana ada sebab yang lain sebab yang biasa banyak kita akan baca satu ayat lagi supaya kita bisa gabungkan kita bisa mengambil kesimpulangan dari pada ayat sebelumnya fungsi dan peran manusia serta jin adalah supaya beribadah mengabdi kita akan baca di ayat berikutnya dalam surat al-bajinah Bismillahirrahmanirrahim wah wah mring ila liya abudu wah mring mring ila liya abudu allaha mukhs in la ud dina un apa mereka tidak diperintahkan kecuali untuk apa kecuali untuk mengabdi kepada Allah menghamba kepada Allah s.w.t dengan penuh keikhlasan 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 kita tidak menduakan yang kita tujuh ibadah ibadah kepada Allah tidak kepada yang lain kita tidak menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah takkan nafsu kita tidak kita jadikan Tuhan kita dunia tidak kita jadikan sebagai Tuhan kita itulah menghormikan bersikap tulus dalam dua ayat ini dari ayat pertama Allah tidak menciptakan kecuali untuk menghandah untuk beribadah dalam ayat kedua dan tidak diperintahkan artinya sebelum menjadi hamba ada perintah dulu Allah menciptakan manusia supaya menjalankan perintah dan nanti orang yang menjalankan perintah dengan baik akan menjadi hambanya yang baik tujuhnya pada tidak bisa jadikan ya hasil ini ya sudah kita sebut dalam ini sebut dalam biasa dan kita menggabungan saja kita untuk tidak menciptakan cinta manusia untuk apa untuk menjalankan perintahmu dan setiap yang menjalankan perintah Allah maka dia adalah seorang yang menghambat seorang yang menjalankan kebudiah seorang yang kita sesuai sebagai abduhu ambahnya ambahnya kita disebabkan kepada Allah SWT ambahnya kalau sudah disebabkan kepada Allah tidak ada kata lain kecuali ketundukannya telah jadi kalau kita ingin rinci mungkin seperti ini Allah menciptakan manusia supaya menerima perintahnya ini ada dalam surat pagina dan setiap yang menerima perintahnya ia akan menjadi hambanya menerima perintah yang menjalankannya maka hasilnya apa? hasilnya bahwa Allah menciptakan manusia supaya menjadi hambanya jadi itu adalah setap yang akhir setap Allah menciptakan adalah ada tujuan akhir tadi oh iya ada tujuan akhir tujuan tamu kasat akhir yang dituju yaitu menghambat jadi pada podibang pertama disimpulkan dari kedua surat di atas tadi yang menjadi hamba tanpa ada perintah mustahil orang menjadi hamba Allah gimana tanpa ada perintah terlebih dahulu enggak pasti ada perintah dulu kepada hambanya Allah menciptakan lalu Allah memberikan perintah kepada hamba-hambanya itu kalau Allah menciptakan untuk apa? supaya memberikan perintah atau supaya dijalankan perintah ini kodingah pertama tadi kita ambil tadi maka bagaimana ia akan menghambat kalau perintah sang maulah itu tidak ada jadi kita harus sebutkan harus ada perintah dulu perintah ini harus ada perintah apa sih? ya perintah taklif ini semua ada perintah apa buktinya? nah ini kita buahkan dalam setelah ayat surat al-hajab ayat 17 di atua Allah berberman Bismillahirrahmanirrahim Pak Abayna mereka anggan untuk menerima untuk memikul beban ini tanggung jawab ini perintah ini taklif ini wasfat namina mereka khawatir tidak bisa untuk menanggungnya tidak mampu khawatir tidak mampu menerimanya menjalankannya menjalankannya tapi apa? langsung di sana ada yang menerimanya wahabalah hal insan dan manusialah yang akhirnya mengambil amalat itu taklif itu tapi apa? setelah setelah tidak himnah bukan dolim jahul sifat manusia itu adalah dia selalu bersama dolim dan bodohan apakah ini dua sifat yang berbeda atau percabat orang berbuat dolim itu karena kebodohannya tidak tahu kasih manusialah yang menerima amalat masak amalat untuk menerima taklif ini menjalankan taklif-taklif ini tanggung jawab ini jadi sebenarnya makadilah pertama bahwa saya maulia diciptakan untuk menerima perintah menjalankan perintah ayatnya tadi surat ayat 72 dan setiap yang menjalankan perintahnya maka dia sudah menghambah kepada Tuhan sudah mengabdi yang sebenarnya tentunya mengabdi yang sebenarnya menghambah kepada Allah subhanahu menjalankan perintah menjalankan perintah kalau kita lihat dalam ayat surat al-bayinah tadi sedikit bahasan ikhlas itu bahasan yang menarik dan perkara ikhlas dan perkara yang sepele perkara yang sulit setelah kita ini menerima tanggung jawab yang harus penuh dengan keikhlasan menerima dan ikhlas itu artinya kita betul-betul mengurnikan perintah itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala artinya kita hanya mengabdi kepada Sama Allah Allah tidak kepada yang lain itu mana ikhlas mengurnikan dengan pengabdian dalam agama oleh sebab itu kadang seorang itu melakukan kebaikan itu agak repot kadang ada alasan-alasan tertentu karena itu tidak bisa menguasai ikhlas tadi ikhlas itu sebuah karakter yang dibangun dengan cara lantau tidak spontan dia langsung menjadi orang yang muhlis membiasakan untuk menjadi karakter jadi malakah sifat yang lengkap jadi yang merupakan latihan-latih yang terus-menerus dan kadang dalam proses itu kita mengalami jatuh bangun kadang ikhlas kadang tidak kadang orang melakukan kebaikan itu karena malu halu kenapa kamu puasa luah anak kecil aja puasa juga puasa sunnah bisa tidak puasa ini tidak ada kerasan yang sebenarnya atau orang melakukan mencari syukur dan ketengaran seperti kenal atau mencari pujian baik dengan dilihat atau dengan dengar sumah tapi melakukan dengan cara wujud bangga orang lucu tidak lucu yang penting dia merasa bangga dia melakukan ada orang melakukan kebaikan ya karena tuntutan tuntutan adat adatnya seperti ini disini kita harus mengikuti sama gak mau kita melakukan kebaikan karena kebiasaan disitu seperti itu bangga misalnya kita habis sholat pasal baik itu habis sholat salam langsung kita bersalahan untuk menjalin pehuah menguatkan pehuah selain segitu rahmi juga tentunya ini ada kebiasaan itu dari mana harus ada salaman di negara lain gak ada gitu-gitu ini khas ciri khas masyarakat Melayu atau Indonesia Nusantara ini rolan salaman ini hal yang baik salaman itu hal yang baik sopak hal yang baik mungkin orang-orang luar orang asing ketika berada di negeri kita ikut sholat bersama ketika akhirnya udah mau selaman kenapa ya kan setelah kebiasaan di daerah itu selaman tanpa dia mengetahui sebelumnya karena selaman itu hal yang baik dia terpaksa kenapa ya karena yang lainnya berada selaman atau orang melakukan kebaikan ya mungkin untuk menutupi keburukannya terdapat yang menanggung kesalahan kalau tidak ketahuan tidak dianggap sebagai penjahat atau pelaku kriminal jadi melakukan kebaikan tanggung masjid bersikap santu dan sebagainya mungkin kita musuh udang tidak adanya ada orang-orang yang seperti itu kita hanya analisa bahwa saya ada orang yang berbuat baik itu karena untuk menutupi keburukannya atau mungkin sebagainya orang kadang tidak berbuat dosa tidak melakukan dosa kenapa karena takut takut akan akan hukuman dia tidak berani mencuri kenapa karena kalau mencuri ketahuan akan dibukul oleh misal jadi melakukan sesuatu kerata kalau mungkin dalam dalam islam mungkin ada tahapan ibadah memang itu memang saja membagi ibadah dalam kita ada ibadah perantauan itu ibadah yang mengharapkan sesuatu mengharapkan sesuatu sesuatu kalau sesuatu itu adalah surga tidak 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 tetapi belum betul-betul murni menjadi ibadah yang bebas seorang abid yang bebas belum kaprin yang kurun sahabat yang kurun yang bebas terikat dengan keinginan kadang mengikinan surga kadang terikat dengan rasa tak akan siksa itu merahkai itu tidak apa-apa itu tingkatan ibadah yang dilarang yang dilarang jadi kan kita mengharap pujian dari selain Allah 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 kalau kita ini riak dihadapan Allah di mana dia kacik masalah Allah aku tadi sedang melakukan ini dan itu minta balesan ibadah tutup mencari balesan seorang pedagang mencari balesan dan itu kacik masalah Allah kadang mencari hambanya dari tahap yang paling kecil supaya hambanya mau langsung mencari sampai pada pengambahan yang terakhir banyak hak pikir terakhir hambanya tapi jadi nampaknya kandang apakah kami ibadah mengharapkan sesuatu seperti harapan itu adalah harapan dari Allah subhanahu yaitu surga atau orang ibadah karena rasa takut yang luar biasa akan meraka kecil masalah karena Allah memang menakut-nakuti pada hambanya hati-hati dengan melakukan kekurukan siksa lu amat pedih hambanya takut jangan mengulangi lagi ini strategi bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada hambanya pada tahap-tahap yang mudah dilakukan tidak langsung spontan jadi hamba yang huruf atau ibadah yang orang-orang betul-betul dihibas tidak terikat tidak terikat dengan pahala dan harapan pada pahala tidak terikat pada rasa takut akan siksa atau neraka tapi dia mengambah atau mengambahkan dirinya kepada Allah betul-betul karena memang Allah itu lahir untuk di semua jadi antara macet ataupun ucapan yang sering kita dengar dari oleh namir mu'minin oleh nabi talib oleh surat usallam ya ilahi ma abad tuka khaufan menarik hai Tuhan ku aku tidak menyembahmu aku menyembahmu bukan karena aku takut akan nerakamu wala toka andrican matip dan juga bukan karena rakus akan surkamu mengharapkan surkamu tidak wala kenyabat tuka halian ke halun lidali tapi aku menyembahmu karena mengingkau layak untuk disembah mengingkau lah tujuanku inilah penambah penambahan yang murni yang ikhlas mukhli si sebab itu alhamdulillah kita ini kadang sering membaca head al-Quran yang sudah kita hafal terkadang kita mesti kurang untuk mencadaburinya kurang untuk merenunginya sekali lagi karena memang ibadah kita adalah mutakul ibadah yang penting ibadah yang penting bibas dari takbun jama dihani seperti tidak ada kita dalam sholat selalu baca fatih dan secara ada ikrar yang selalu kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa itu ikrannya kita selalu mengatakan iya kena mudu wa iya kena sa'in iya kena mudu hanya kepadamu hanya ada 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 batasan ada 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 adatul khasra ada adatul khasra hanya iya kakau letakkan di awal memberi kemana adatul khasra hanya seperti inam iya kan mudu hanya kepadamu kami menyembah kami mengabdi ini sebenarnya luar biasa ini makam ubudiah yang tapi tidak mudah dari pengambahan yaitu ketika seorang sudah berani mengatakan iya kena mudu kita ini mengatakan iya kena mudu karena tuntutan perintah supaya kita bebas dari perintah saja tapi kita belum sampai pada makam iya kena budu tadi seperti itu kita masih nah budu iya seperti itu menyembah kepadamu waktu tertentu waktu yang lain aku tidak menyembah bagian aku mensekutukan menjadi kenal nafsu sebagai sembahanku menjadi dunia sebagai temanku atau tuanku terhasil ini penuh dengan perenungan tapi sekali lagi kenapa iya karena mudu yang diterahkan dalam ayat itu padahal tidak semua hamba bisa sampai pada makam tersebut sedikit sedikit bersyukur atas apa bersyukur dia menjadi hamba Allah dan bersyukur karena nilat-nilat yang kita terima itu juga boleh bersyukur atas itu bersyukur yang paling besar bagaimana kita ini bangga karena Allah menjadi Tuhannya dan dia menjadi hambanya sebagai bangga saya juga pernah mengucap seperti ini mahkam yang jol kalau kita kemarin bahas tentang mahkam insania ya inilah akhir daripada insania itu ya talpubudiah penghambaan diri kepada Allah subhanahu saya tidak sadar dengan hal ini berapa banyak urusan yang Allah sudah selesikan dalam kehidupan kita tapi kita masih minta pada yang lain atau kita tidak mengetuk pintu Allah di malam hari Allah menanti hasil kita merenung kita masih pada sebatas nah buduh iya belum sampai bedak iya tanam hakikatnya seperti itu walaupun tuntutannya tidak tuntutannya kita harus membaca supaya supaya seseorang itu betul-betul menuju kepada kalimat itu iya karena abudu hanya kepada Allah ya Allah ketika itu berudaman kali di ucapkan sebab manusia itu sadar dan inilah tujuannya dan manusia jadi hamba Allah yang sejati ini sebagian arifin tadi kita katakan di berapa bodi mata di Allah banyak sebagian para arif yang matah dusta kok ada seorang yang mengaku hamba kepada Allah tapi masih punya keinginan untuk dirinya untuk keinginan dalam hati harusnya seorang yang menghambal dia sudah mensirinakan menyadakan keinginannya dan dia meletakkan keinginan Allah dengan Allah keinginan di dalam hati hati walaupun haram Allah hatinya adalah tempat suci bagi Allah subhanahu tanah maksud yang setulah Allah bersmayam hanya situlah kita akan memikir kita setulah akan mengolah niat-niat kita harus kita isi dengan kecintaan kepada Allah yakin yang tulus pada Allah sehingga keinginan Allah yang akan kita tumpahkan dalam hati kita tidak ada keinginan yang lainnya itu dari beberapa harfi dan dia sangat bangga kalau namanya itu disandingkan dengan penciptanya Abdul Rahman Abdul Allah bangga kalau dia namanya dia sebagai pemilik penciptanya Mersah Rahmat Allah kita mungkin pernah mendengar berapa lama dan ahli toriko toriko bahawiyah bahasanya Abdul adalah seorang yang sampai kepada Allah atau meluasa Allah menurut berbadah di dalam waktu lorun had adalah dengan jelas maaf di mana maaf sampai pada Allah itu dengan maaf meluasa sampai sampai pada Allah yang tidak mengendalikan dirinya yang ada hanya kekuatan yang datang dari cahaya-cahaya Allah dia menerima semua kesupan-kesupan ilahi cahaya-cahaya ilahi setiap betul-betul dia merasa dirinya tidak ada akan wujudnya pun dia tidak rasakan dia hanyalah Allah semua dalam Allah itu terwujud dengan sebagainya dan pada perasaan dia mungkin menghadap dirinya itu terhadap dari segi wujud dari segi sikap yang mungkin dia hanyalah tidak siapa-siapa makam ibadah atau makam kubudiah yang disandang oleh bagian yang Nabi SAW tentunya pertingkat-tingkat juga semacam-macam tetapi ya kan yang paling tinggi atau paling mulia dari makam kubudiah yang disandang oleh bagian dan Nabi SAW adalah makam ketika Allah SWT terfirmat dalam sebuah ayat Rasulat al-Isra' ayat pertama Maha suci Allah yang telah memperjalankan siapa hambanya berangkuran bi-abdihi Allah senang Allah juga bangga dan menyebut Rasulullah sebagai abdihi selama dinan Nabi tentunya Allah bi-ibang lagi orang suka dengan menyebut bagi Nabi dengan seputar atau dengan pahri bukan dengan nama kadang menyebut sebagai Rasul mudami mudasir kadang juga dengan abdu minal masjidil haram minal masjidil akshal di ba'araf na'u dari diperjalankan di waktu malam hari walaupun asral itu artinya sudah seriah ya kan sudah perjalanan malamnya seriah 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 perang yang dilakukan di malam hari dan perjalankan Nabi di malam hari tapi tambahkan lagi lain untuk memberikan takhid bahwa itu terjadi pada malam hari orang-orang masih pada tidur dari mana minal masjidil haram di dalam masjidil dari masjidil haram dan juga dari sampai pada atau muncul pada masjidil yang akan memberikan keberkahan di sekitarnya untuk melihatkan padanya tanda-tanda kemisaran kami innaus minul basi tunggu dia maaf mendengar ini mutawid rasul mau diperjalankan dalam sejarah ya kan itu itu dari rumah seorang hamba juga nah kalau kita lihat mungkin yang pernah mendengar kajian dari ustad kita ya ustad-mustad itu roh yang berpanjang umurnya dan keberkahan ilmu untuk kita belum kasih juga menjelaskan juga dalam beberapa kali pertemuan di waktu yang berbeda tentunya atau mengenai ayat ini ayat diserah 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 nabi 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 masjidil haram perjalanan dari masjidil haram padahal masjidil haram pada saat itu belum ada bahkan keabahnya pun belum jadi menjadikan sebagai sentral toa sentral ibadah belum jadi seperti itu karena sebanyak berkala di dalamnya di sekitarnya juga lalu apa maksudnya dalam masjidil haram Al-Quran itu kadang ketika memberikan kata-kata atau milik kata-kata kadang itu merujuk pada arti bahasa arti bahasa pertama dalam masalah salawat basalli alihim inna salat takas sakhan lahu bapaknya contoh saja maksudnya supaya Nabi bersolawat pada mereka supaya mendoakan berilah doa kamu bisa menerangkan kadang berujuk pada bahasa yang oke dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi ketika diberangkatkan untuk Isro dari Masjid Al-Haram Masjid itu hanya tempat tempat sujud istus padang tanah-tanah yang jadikan sebagai sujud masjid dari masjid itulah tempat yang jadikan untuk sujud yang suci karena itu ibadah tempat yang sudah buat sujud ibadah tempatnya itulah tempat yang suci rumah siapa anak kita akan diperjalankan di malam hari ketika Isro itu mulainya dari rumah dari seorang yaitu Umuhani Umuhani adalah putri tertua dari kapital namanya akhidah akhidah binti abital satu hatinya wanita yang mungkin menjadi saksi secara dalam apa dalam Isro Isro nabi di rumah itulah jadi dari sini kita harus tahu bahwa rumah yang jadi kebijakan untuk nabi Isro adalah rumah Umuhani tidak lain adalah sepupunya sendiri sepupu dari bagian nabi Isro nabi karena nanti kakak tertua dari segina alim sudah dari tempat ini ada tempat yang menjadikan sudut dan tempat suci tempat suci disitu nah dari situlah memperjalankan gambarnya itu bagian nabi sallallahu assalam menunjukkan masjid yang paling jauh masjid yang paling jauh masjid di laksa ini menunjukkan bahwasannya keluarga bagian nabi ini mereka sudah menjalankan shorat terlebih dahulu shorat bukan hal yang harus menunggu sampai bisah nabi tidak sebelum bisah pun bagian nabi sudah menjalankan shorat menjalankan ibadah termasuk kerabat-kerabatnya mereka adalah orang-orang yang betul-betul menjalankan perintah baik mereka mengikuti ajaran ibrahim atau mengikuti ajaran nabi mereka adalah orang-orang yang bertauhid mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala karugan nabi berbaptolik setelah itu berulah nabi berangkat dari rumah kemuhani kalau juga masih masjidil bahasanya dari ayat tadi itu ketika kita mengatakan minal masjidil haram yang pada saat itu belum ada masjidil haram hanya mengerti bahasa saja makanya di sana tidak ditambah sifat-sifat yang seperti tidak seperti yang ada pada masjidil aqsa kita lihat dalam masjidil aqsa apa itu memberikan sifat al-adhi barok nahaul dalam masjidil aqsa Allah memberkati masjid itu dan sekitarnya itu ada buah-buah sungi ada orang-orang soleh dari para nabi keberkahan dari masjidil aqsa masjidil haram seperti itu kenapa Allah ada masjidil haram makanya Allah tidak berikan sifat-sifat pada masjidil haram setelah itu baru nanti turun baladan amin amin negeri yang berikan keamanan berikan keselamatan berkahanan banyak lagi setelah menjandih nanti setelah nabi bisa dan menguasai itu sebelumnya tidak ada masjid seperti yang kita tahu dia tidak ada keberkahan dalam masjidil haram tidak ada sifat seperti itu ciri-ciri seperti itu cukup hanya memberikan suci karena itu tempat suci itu saja mungkin kita juga mendengar dari urean kita guru kita yang mengenai Islam kalau kita lihat dalam secara umum di masyarakat ini sedikit ini hanya selingan saja selingan saja bahwasannya seusai bertemu dengan Allah kembali lagi ke langit 7 tempat dengan nabi lalu turun lagi ke langit karena bertemu dengan kalimah orang diajak bercara yaitu nabi Allah ketika ketemu dengan Nabi Musa apa setelah salam apa setelah ucapan baik doa baik antara keduanya apa nabi Musa terus untuk bertanya jadi nanti ada kejangan kejangan yang akan kita terjadilah sebuah rekuasiasi kita menggunakan Musa alaih salatu salam oleh Nabi Yina alih pertanyaan baginda nabi apa yang sudah aku dapatkan dari Tuhan baginda langsung nyala sama Allah aku sudah seberintahkan dan menjalankan salat 50 kali tapi Musa kabir sahir dan langsung mengatakan tidak akan mampu umat mubuk salat sebanyak itu mintalah takhfir takhfir itu keringanan atau diskon baginda nabi kembali nabi bertemu mas bahan matahari minta keringanan tidak terung lagi dipotong lagi menjadi lima lagi sehingga coba 45 masih berat kata Nabi Muhammad Musa kembali lagi sampai lima lima pun masih dianggap berat kita baginda Nabi aku sudah malu aku harus meminta keringan lagi diskon lagi sudah lima dari 50 sampai lima ini mungkin ini ada beberapa kejanggalan dalam pisah ini kita ingin berikan pertanyaan -pertanyaan saja tentang menganggap istri ini kalau memang seperti itu kejadian nya maka cerita ini menunjukkan bahwa syarat Allah Musa jauh lebih tahu dari baginda Nabi akan umatnya baginda Nabi yang hidup di umatnya sendiri tidak tahu akan ketidakmampuan umatnya tapi Musa yang belum pernah berada di tengah-tengah umat baginda Nabi sudah tahu dan katanya itu berat orang sudah coba di Bani Israel tidak mampu jadi dianggap bisa makan jadi ini yang lebih tahu tidak mampu dia minta kering anak dan juga bukan hanya lebih tahu dari baginda Nabi berarti juga yang lebih tahu dari Allah subhanahu ta'ala Allah tidak tahu kalau itu perintah berat untuk umat batin dan Nabi Surah Muali Salam harus tahu yang pertama yang berbicara bertanya ingin mengatakan kemudian juga sebaliknya sebaliknya kalau Nabi subhanahu tidak tahu tidak tahu ini akibat yang tentunya atau kejalan-kejalan yang ada pada kisah seperti itu yang kedua kejalan kedua kenapa hanya Nabi Musa yang yang terus untuk bertanya itu ini kebahasa kasarnya usai dia akan bertanya Nabi-Nabi yang lain tidak ada yang bertanya dari Nabi Ibrahim sampai turun yang satu lagi pertama lagi tidak ada yang bertanya tidak ada yang mengusir tidak ada yang usir untuk bertanya apapun pertama-tama Nabi Musa bertanya seperti ini bahkan sampai meminta berikan pengarahan kepada Nabi Nabi itu tidak mungkin dilakukan oleh umat dan lain sebagainya ini yang kedua kenapa hanya Nabi Musa yang terus untuk bertanya bahkan memberikan nasihat bukankah di sana ada Nabi yang lebih layak yaitu Nabi Idris si Nabi yang paling rajin si rajin belajar Idris mungkin dia yang harusnya layak untuk bertanya rajin belajar kenapa harus Nabi Musa ada apa ada apa dengan Nabi Musa atau bertanya seperti itu terus saya rahmat Allah tentunya kita meyakini bahwa Nabi kita ini adalah Nabi yang paling mulia Nabi yang memiliki kelebihan daripada Nabi yang lain dari Urlul Azmi dan mereka tahu tapi Nabi Nabi Musa tidak tahu tentang kemuliaan Nabi kita kelebihan Nabi kita tidak mungkin kejanganan yang terakhir yang berkaitan dengan materi kita adalah bahwa sebagian Nabi yang sudah kita sebutkan tadi bahwa beliau adalah sebagai seorang penghamba dan sejatinya penghamba adalah dia akan memasukkan perintah Tuhan dalam hatinya dan dia tidak ingin ada kini-kini yang lainnya kedua sejatinya hamba atau penghamba adalah bahwasannya ketika ada perintah dari Sang Maula dia akan mengatakan siap untuk menjalankan tanpa harus berpikir bahwa saya ini cocok atau tidak untuk umatku berat atau tidak untuk umatku dia yakin kalau Allah memberikan perintah pasti sesuai dengan kemampuan hambanya tidak mungkin salah ini juga menunjukkan bagaimana seseorang tidak mengenal Tuhan kalau begitu sekali lagi para penyusah ini sebagian seringan saja artinya seorang hamba dia akan mengutamakan perintah Allah tanpa ada ambil-ambil ataupun tambahan ini lebih berat ini lebih mudah ini lebih sulit tidak ada apapun perintah Allah pasti akan dijalankan maka secara kita untuk merenungkan bahas ini dan yang kedua dari penghambaan bagian yang Nabi adalah jika Nabi menjadi hambanya ada surat kelin yaitu yaitu Allah berfirman Bismillah warah wa'an lahu lam ma'qom ma'am dhu wahi yata wuh kadu yak wun alai ibadah dan semisah ketika hamba Allah berdiri menyembahnya mereka cincin itu berdesakan untuk menerumuninya penasaran ada ibadah yang seperti ini pengabdian yang seperti ini karena jincin itu tidak sebagian masuk Islam teriman kepada pagina Nabi dan yang lain apa yang lain dari penghambaan itu selain memberikan contoh tadi tentang ibadah tentang dakwah tadi dakwah dakwah kepada jin itu ketika injal Al-Quran ketika diturunkan Al-Quran kepada Nabi Dari surat selanjutnya ayat 10 lalu disampaikan yang wahyu kepada tambah yang itu bagina Nabi salam apa yang terakhir wahyukan Allah kepadanya hasil inilah pengambahan bagina Nabi kepada Allah subhanahu sebab itu merisa orang yang sudah dekat dengan Allah sesuatunya itu akan terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kata orang yang sudah mendekat sendiri kepada Allah dengan berbagai macam perintah perintah yang wajib maka Allah akan mencintai orang itu kalau Allah sudah mencintai maka Allah akan menjadi pendengarannya yang dengannya yang itu akan mendengar jadi mendengar dengan kuasa Allah yang bantuan Allah yang menggunakan tangannya yang berbicara dengan kakinya semuanya disetir semuanya dibantu Allah subhanahu ta'ala itu yang ada dalam hadis yang ada itu jadi singkat saja katakan maka Allah berkeman siapa saja yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang mengerti aku cintai daripada yang telah aku wajibkan kepadanya maka jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah maka aku mencintai dia jika aku sudah mencintai maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang dan tangannya yang jadikan untuk memukul dan kakinya yang jadikan untuk perjalan jika dia meminta aku pasti aku beri jika dia meminta perlindungan padaku pasti aku akan lindungi ini ada dalam sohibokhori yaitu jualan 190 ataupun juga dalam kitabal kafi jualan 150 uang disana ada satu hadis lagi sebagai penutup tapi hadis ini memang masih diperselesihkan bahkan mengatanya hadis doib bahkan tidak ada asal tidak ada tidak ada bekasnya dalam kitab-kitab hadis tidak tahu ini dari mana atau dari mana apa hasil orang mengatanya ini sebagai hadis putsi artinya kurang lebih seperti ini hati ini singkatnya hadis itu ini hadis ini tidak ada asalnya tidak ada jejaknya tapi yang serupa dengan itu ada ada dalam kita isa 20 31 alam 15 oleh Adilami sebenarnya dari Adilami ini disini diriwatkan langsung saja pada poinnya kepadamu iabna adam wahai keturunan adam karena aku lulisai kun fayakun aku mengatakan pada suatu kun maka suatu itu menjadi tentunya Allah tidak mengatakan kun bukan berarti dengan sarapan hanya kehendak saja menjadi hati ini fima amart tuka alukat tak lulisai kun fayakun tak hatilah aku tak hatilah aku apa yang sudah aku perintahkan kepadamu maka aku menjadikan kamu berkata kepada sesuatu kun fayakun jadilah maka suatu itu akan jadi di isinya dalam kitab jawa heru saniyah bila hadis ujah oleh al-khuril amili yang 713 yang ada menitul dari hadis sanuri dalam kitab ustadzah kawasail 11 salaman 258 dan 9 yang sebenarnya dalam ustadzah kawasail juga menukil dari keda ilami tadi yang pertama jadi ujung-ujungnya kita dari istri 20 ya Abu Muhammad day ilami hasil hadis ini masih di persisikan kebenarannya hal tidak ngambil kesimpulan seperti imam nya saya disini patah dua ngambil kesimpulan walaupun hadis ini benar ini memang berkaitan dengan wilayah takwinnya ini Allah memberikan kutra kemampuan kepada hambanya untuk menyetir alam dalam hal-hal tertentu saja dalam hal apa hal-hal tertentu saja persis seperti kutra yang diberikan kemampuan diberikan pada Allah kisah itu menghidupkan orang mati itu padahal Allah menghidupkan orang mati Allah memberikan kekuatan itu pada Nabi Allah Musa ini adalah orang yang mati bisa hidup lagi orang sakit parah bisa sembuh ini bahwasannya dalam hadis itu sama seperti ketika Allah memberikan kemampuannya kepada Nabi Allah kisah hidup maka orang mati itu akan hidup lagi dengan izin Allah dengan kekuatan Allah kekuatan Allah Allah kita jangan salah paham mengenai hadis ini jangan perhati sampai ini menjadi seperti Allah mutlak artinya 100% tapi dalam hal-hal tertentu Allah memberikan kemampuan yang luar biasa pada hamba ini yang tertentu pihak ini jadi manfaat buat kita semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Kami